Suka siram tanaman kan ya Dilihat dengan Anggap saja ini Pipa ini atau selang ini Adalah pembuluh darah Vascular system Anggap saja air yang keluar ini adalah Darah yang harus kita pompa Dalam mekanisme fisiologi kita Itu ada namanya vasoconstriksi Dimana diameter selang ini Dikit mengecil Dampaknya apa? Tentu Palingan makin jauh Tapi ketika ada vasorelaksasi Atau vasodilasi Ini dia tidak sekuat yang sebelumnya Nah mekanisme dalam tubuh Ini teratur Ada serangkaian protein yang mengatur ini Jadi ada zat Ada semacam hormon yang disebut Anggapensin yang dia membuat Pembuluh darah ini dia bisa Vasoconstrik Artinya dia tekanannya lebih tinggi Sehingga darah pompa makin cepat Tapi nanti lawannya Itu nanti justru bisa vasodilasi Oke terrelaksasi Nah menariknya Terkait dengan covid-19 Pengaturan angiotensin ini Diatur oleh AC-2 Yaitu angiotensin converting enzyme 2 Dan guess what? Angiotensin converting enzyme itu Adalah titik buat virus Untuk bisa masuk Subcov-2 Lalu apa hubungannya nanti Dengan penyakit hipertensi Sebagai comorbid yang meningkatkan risiko Kita lihat mekanisme molekulernya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu sama saya lagi Kata Pak Ahmad Terkait dengan mekanisme terjadinya Penyakit covid-19 Terutama pada Pasien-pasien yang memiliki comorbid Sebenarnya penyakit ini Bisa terjadi pada siapa saja Karena tapi memang Dampak infeksi SARS-CoV-2 ini Ini bisa berbeda tergantung Dari kondisi kesehatan Seseorang Tapi sekali lagi Kemungkinan terjadi infeksi Adalah sama pada semua orang Karena tapi Dampak infeksi mungkin bisa berbeda Jadi kalau misalnya kita lihat Ini adalah gambaran dari Sistem pembuluh darah Sistem pembuluh darah Waktu saya melakukan survei pada Teman-teman saya di instagram Saya tanya Mana organ Yang paling Besar Apakah dia sistem pembuluh Darah Atau kulit Ternyata yang menarik adalah Dari sekitar 70% Memilih pembuluh darah Dan kulit Dan ini jawabannya benar Tanpa kita sadari Bahwa sebenarnya Sistem vaskular kita Adalah organ terbesar tubuh kita Dan ini yang ternyata Diserang oleh Virus SARS-CoV-2 ini Nah ini yang menjadi satu Consent kita semua Keperiatan kita semua Dan kita perlu tahu Apa yang terjadi Nah kalau misalnya kita lihat Data dari Amerika misalnya Kebanyakan pasien yang akhirnya Dirawat di rumah sakit Itu memang memiliki komorbid Tapi sekali lagi di Indonesia Cukup banyak orang yang tidak memiliki komorbid Masuk juga sebagai pasien Tapi kita akan fokus Yang memiliki komorbid Terutama kalau di Amerika Yang paling besar adalah Kasus hipertensi Dikutip obesitas Seorang dengan jantung Atau juga penyakit ginjal Dan sebagian kecil asma Nah Hipertensi ini menarik Karena di populasi itu cukup banyak Di Indonesia sendiri cukup banyak juga Orang tidak menyadari Bahwa dia hipertensi Tekanan darah tinggi Kalau di Indonesia sekitar 25% Tergantung umur Semakin tua Terus semakin sering Mirip seperti di Amerika Jadi memang hipertensi ini Kita khawatirkan juga penyakitnya Orang yang sudah mulai mapang Nah Kalau misalnya kita lihat Di China sedikit berbeda Di China itu Jantung adalah menempati Peringkat pertama Dari pasien-pasien yang terawat di sana Sementara kalau kita lihat Hipertensi Tetap Masih cukup banyak Tapi tidak setinggi Di Amerika Kita tidak tahu Apakah memang ada Faktor etnik di sini Perpilihan antara Caucasian dengan Asia Walaupun kita tahu Di Amerika juga beragam Tidak semua kulit kutih Ada juga Asia dan juga Afrikan-Amerikan Nah ini Ini adalah masalah COVID-19 Jadi COVID-19 itu Memang Kejala yang umum Kesannya adalah Batuk Dan juga saknafas Kenapa? Karena memang Ini adalah paru Paru kita Nah Karena tapi ternyata Kalau kita belajar hasil otopsi Yang sempat kita bahas kemarin Otopsi di Jenazah pasien yang Meninggal karena COVID-19 Itu ada banyak kesamaannya Kesamaannya adalah Apa yang disebut dengan Pulmonary Tromboembolism Artinya apa? Ada Trombus Ada Gumpalan Darah Yang akhirnya Menyekat Pembulu darah Jadi pembulu darah Tidak bisa lancar Jalannya Karena terhambat Adanya Trombus ini Dan ketika Formasi Bekuan darah ini Terjadi Pada pembulu darah Paru Nah dampaknya Dampaknya udara Tidak bisa bertukar Antara oksigen Dengan karbon dioksida Dan disinilah yang Akhirnya menjadi fatal Terhadap pasien Nah Ini menjadi pertanyaan besar Karena apa? Ternyata ada Mekanisme mendasar Bahwa disini Ternyata yang diserang Oleh virus tadi Itu adalah memang Sistem vaskuler Dan Dampak fatalnya adalah Karena dia menyerang Utamanya di Di paru Walaupun kita tahu Juga menyerang di organ lain Yang ada pembulu darahnya Seperti ginjal Jantung Tapi mayoritas pasien Yang meninggal Karena covid Covid-19 Adalah apa? Masalah di paru Nah Kalau misalnya kita lihat Apa sebenarnya yang terjadi Kita mungkin akan review sedikit Terkait dengan mekanisme Terjadinya infeksi Kita tahu Bahwa yang namanya Virus SARS-CoV-2 itu Dia membutuhkan Membutuhkan reseptor manusia Ada dua Sebenarnya Jadi untuk mengenali Dia perlu mengikat Dengan AC-2 Jadi Interaksi antara AC-2 Dengan protein S Pada protein S Yang spike disini Pada SARS-CoV-2 Di kolom sini kita berbesar Gitu ya Nah Harus ada interaksi Antara AC-2 Angiotensin converting enzyme Dengan apa? Dengan protein S Pada SARS-CoV-2 Nah Karena tapi Memang tidak cukup itu S ini perlu diaktifkan Oleh Oleh enzim lain Namanya Transmembran protein serin Protease-CoV-2 Ya Sehingga ketika ini jadi aktif Ini baru bisa mengikat Dengan baik Nah Yang menarik adalah Yang Kita perlu tahu Bahwa setelah ini Diikat oleh Virus Yang terjadi Ada terjadi Infaginasi Infaginasi Apa itu Infaginasi? Disini Terbentuk seperti ini Artinya apa? Si sel ini sebetulnya Menyedot Ya Si virus ini Melalui Ikatan dengan AC-2 Jadi apa yang terjadi? AC-2 yang tadinya ada Di permukaan sel Seperti ini Di permukaan sel Yang tadi ada AC-2 juga Gitu ya AC-2 Kalau dia nanti berikatan Dengan virus AC-2 nya menjadi Terikut Masuk ke dalam Artinya apa? Ada perbedaan Jumlah AC-2 nanti Di permukaan sel Yang tadinya ada AC-2 Dia menjadi Ikut masuk Ikut tenggelam Gitu ya Karena dia menghantarkan Si virus ini ke dalam sel Nah Apa ini maknanya? Artinya apa? Berarti si virus ini Dia tidak hanya Mengikat dengan AC-2 Tetapi dia juga menyebabkan Turunnya Ekspresi AC-2 Pada permukaan sel Nah Pertanyaan intinya adalah Yang jadi pertanyaan kita semua Apa sih sebetulnya Fungsi dari AC-2 ini? Angiotensin Converting Enzyme Berarti AC-2 Ini sebuah Enzyme Sebuah protein Yang Substratnya adalah apa? Angiotensin Angiotensin ini Dikonversi Menjadi apa? Nah ini jadi pertanyaan besar Apa itu angiotensin? Jadi sekarang kita akan lihat Apa itu angiotensin? Kita perlu memahami Sistem Fisiologi kita Nah ini buat Rekan-rekan biologi Yang memang pernah mengambil kelas Fisiologi Itu mungkin sedikit agak Agak Pusing melihat diagram ini Cukup rame gitu ya Jadi Tapi coba ini kita akan bisa Mulai mengapresiasi Kompleksitas di COVID-19 Terutama bagaimana dia menyerang Vaskuler Jadi kalau misalnya kita lihat Ini adalah Apa yang disebut dengan Sistem Renin Angiotensin Sistem Renin Itu berarti Sistem dari ginjal Angiotensin Angio adalah darah Tensin adalah tekanan Jadi kalau kita lihat Tekanan dalam Pembul darah kita itu Harus diatur Kadang harus tinggi Kadang harus rendah Nah Ketika misalnya Tekanan dalam darah kita itu rendah Tekanan dalam darah tubuh kita rendah Apa yang terjadi? Ini Disensor Dipantau oleh Organ kita yang namanya Ginjal Ginjal ini akan melihat Oh Ini tekanan darah kita Mulai turun Nah ini dampaknya Harus dikoreksi Karena filtrasi Dalam ginjal pun Juga memerlukan Semacam tekanan Supaya bisa mendorong Beberapa Bahan-bahan yang harus Dikeluarkan Tentu kita memerlukan Tekanan Ketika tekanan darah itu rendah Maka perlu ditinggikan Jadi kalau kita ingat Demonstrasi saya Terhadap selang Selang air Kalau misalnya Mau kita Kencangkan tekanannya Berarti diameternya harus kita Kecilkan Jadi seperti ini Jadi kalau misalnya ini adalah Pembuluh darah Pembuluh darah Nah ketika misalnya dia Tekan darahnya turun Harus kita kecilkan Nah ini kita sempitkan ya Jadi faso konstriksi Dikecilkan Nah bagaimana mengecilkannya Si ginjal kita ini Mengeluarkan Molekul yang disebut dengan Renin Nah renin ini Akan dikeluarkan oleh Ginjal Kemana Dari renin ini Dia akan Mengkonversi Angiotensinogen Yang diproduksi oleh Leber Jadi hati kita Bukan jantung Hati kita Hati Itu mengeluarkan Angiotensinogen Nah Angiotensinogen ini Oleh renin Dikonversi menjadi Angiotensin 1 Oke Jadi ini Satu molekul Yang akhirnya Dia hasil konversi Dari angiotensinogen Jadi angiotensinogen Konversi oleh Ini menjadi Angiotensin 1 Nah Angiotensin 1 ini Ini ternyata Di Rubah lagi Menjadi Angiotensin 2 Oleh siapa? Oleh ACE Angiotensin Converting Enzyme Oke ACE Gak pake dua ACE saja ACE ini Dirilis dari Lung Nah Angiotensin ketika Dirubah oleh ACE Menjadi Angiotensin Angiotensin 2 Ini akan Memiliki Dampak Dampaknya apa? Angiotensin 2 ini Akan Menyebabkan Fasokonstriksi Jadi Pembulu darah yang tadinya Lebar Ya Lebar Diameternya Lihat Diameter lebar Sekarang menjadi Sempit Karena Fasokonstriksi Maka tekanan darah Tinggi Nah Penting Jadi Tekan darah Gak boleh rendah terus Tinggi terus Jadi harus ada Dinamika Seti kata rendah Dia harus tinggikan Kalau misalnya Dia tinggi Harus direndahkan Angiotensin 2 Angiotensin 2 ini Inilah menjadi Substratnya Siapa? Substratnya Ini Jadi Angiotensin 2 ini Akan Dikoreksi Akan Dikonversi oleh Apa yang disebut dengan AC 2 Jadi Angiotensin 2 ini Akan Dikoreksi oleh AC 2 Jadi Kalau Sekali lagi Jadi Angiotensin 1 Akan Dikonversi oleh AC Menjadi Angiotensin 2 Kalau Angiotensin 2 Akan Dikat Dan Dikonversi Menjadi Angiotensin 1 Sampai 7 Angiotensin Sampai 7 Angiotensin 1 Sampai 7 Ini Memiliki Dampak Yang Berbeda Jadi Kalau Misalnya Kita ingat Angiotensin 2 Itu Membuat Dia Faso Konstriksi Justru Kalau Angiotensin 1 Sampai 7 Dia Membuat Faso Dilasi Berarti Yang tadi Sudah Konstriksi Dia Menjadi Dilasi Karena Ada Angiotensin 1 Sampai 7 Gitu Disini Yang Penting Ada Dinamika Lalu Apa Ini Hubungannya Sama Comorbid Sistem Faskular Kita Nah Ini Ini Adalah Ini Kita Ini Adalah Yang Menjadi Reseptor Sars Kov 2 Dan Ingat Ketika Sars Kov 2 Ini Mengikat AC 2 Apa Yang terjadi AC 2 Mulai Menghilang Kedalam Sel Kalau AC 2 Menghilang Apa Yang terjadi Angiotensin Akan ada yang Merubah menjadi Angiotensin 1 dan 7 Tidak Ada Ini Tidak Terjadi Kalau Misalnya Ternyata AC 2 Dibawa Oleh Virus Kalau Dibawa Oleh Virus Apa Yang terjadi Angiotensin 2 Akan Terus Menjadinya Fosokonstriksi Dia Akan Meninduksi Tekanan Darah Tinggi Tanpa Ada yang Mengkoreksi Artinya Apa Kita Juga Tahu Angiotensin Disamping Dia Memiliki Dampak Fosokonstriksi Meningkatkan Tekanan Darah Tapi Dia Juga Protrombik Protrombogenik Jadi Dia Bisa Menimbulkan Status Yang tadinya Darah Susah Beku Menjadi Mudah Beku Nah Ini Masalahnya Disamping Itu Dia Juga Pro Inflamatory Dia Membuat Pemburu Darah Itu Menjadi Lebih Mudah Untuk Terjadinya Radang Ini Menjadi Masalah Kenapa Kalau kita Lihat Nah Ini Ini Adalah Masalahnya Jadi Ada Dua Macam Individu Apa Yang Disebut Dengan Risiko Lebih Rendah Dibandingkan Individu Yang Memiliki Risiko Lebih Ting Tinggi Oke Nah Apa Itu Bedanya Jadi Untuk Orang Ternakutip Yang Normal Dia Memiliki Angiotensin Converting Enzyme Cukup Banyak Di permukaan Selnya Dan Dia Akan Berusaha Mengkonversi Angiotensin Dua Menjadi Apa Menjadi Angiotensin Satu Sampai Tujuh Karena Ada AC Dua Oke Nah Tapi Kita Juga Tahu Pada Kasus Yang Orang-orang Yang Sudah Mulai Menua Sudah Ada Hipertensi Dia Miliki Diabetes Tipe 2 Misalnya Dan Sebagian Pasien Jantung Justru Dia Memiliki AC2 Yang Tidak Banyak Jadi Kalau Di sini AC2 Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Dia Cuma Punya 1 2 3 4 Lebih Sedikit Ini yang terjadi Pada Kasus Ini Orang tua Hipertensi Dan Diabetes Dan Ini juga Dibuktikan Pada Mencit Mencit Yang Kehilangan AC2 Yang AC2 Lebih Sedikit Daripada Mencit Lainnya Dia Timbul Hipertensi Jadi Kita Bisa Mengkorelasi Antara Di manusia Dan Di Mencit Nah Ketika AC2 Yang Awalnya Cuma Sedikit Dan Itu Pun Dilenyapkan Oleh Gara-gara Ada Infeksi Virus SARS-CoV-2 Apa yang terjadi Berarti Angiotensin 2 Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Angiotensin 2 Ini Tetap Banyak Tidak Bisa Terkonversi Menjadi Angiotensin 1 Dan 7 Jadi Kalau Kita Lihat Nah Harusnya Dari Angiotensin 2 Ini Dia Harusnya Menjadi Ini Tapi Karena AC2 Tidak Ada Angiotensin 2 Yang Banyak Angiotensin 1 Sampai 7 Tidak Terbentuk Akibatnya Apa Berarti Kita Bisa Bayangkan Terjadi Proses Inflamasi Lebih Mudah Terjadi Proses Koagulasi Juga Makin Mudah Terjadi Nah Disin Disinilah Bisa Menjelaskan Mengapa Pasien Pasien Hipertensi Pasien Pasien Diabetes Nanti Kita Bahas Khususnya Diabetes Ini Agak Sedikit Perbeda Tapi Ini Bisa Menjelaskan Mengapa Hipertensi Di Amerika Juga Memiliki Proporsi Yang Cukup Banyak Dan Kadang-kadang Orang Tidak Tau Bahwa Dia Memiliki Bakat Hipertensi Terkan Darah Tinggi Nah Ini Makanya Harus Sati Api Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Ini Adalah Gambaran Infeksi Virusnya Jadi Virus SARS-CoV-2 Dia Mengenali AC-2 Dan Setelah Dia Aktif Dia Bisa Masuk Kedalam Dan Dia Turut Membawanya AC-2 Menjadi Kedalam Sel Sehingga AC-2 Di permukaan Sel Mulai Menurun Oke Nah Itu Satu Hal Nah Kita Juga Tahu Sebagian Pasien Yang Tekanan Darah Tinggi Itu Diobatin Obatnya Ada Dua Macam Ada Namanya Sebut Ace Inhibitors Angiotensin Convertent Inhibitors AC-1 Inhibitor Dan Juga Pensebut Angiotensin Blocker Angiotensin Receptor Blocker Apa Itu Jadi Kalau Angiotensin Ini Kita Tahu Dia Akan Dikonversi Menjadi AC Dia Dikonversi Angiotensin 2 Oleh Siapa Oleh AC Kita Ingat Angiotensin 2 Adalah Faktor Yang Membuat Tekanan Darah Menjadi Tinggi Logikanya Adalah Kalau AC Ini Kita Hambat Berarti Tidak Bisa Membuat Angiotensin 2 Kalau Kalau Tidak 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 Tinggi Lagi Bisa Dikoreksi Nah Itu Salah Satunya Oke Nah Cara Yang Lain Cara Yang Lain Adalah Seperti Ini Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Pasien Ini Bisa Jadi Diberikan Apa Yang Sebut Angiotensin Receptor Blocker Nah Ini Yang Kita Lihat Menarik Jadi Ketika Angiotensin Ini Mulai Terbentuk Gitu Ya Dia Akan Berusaha Mengikat Reseptor Yaitu Angiotensin 2 Type 1 Reseptor AT 1 Oke Nah Angiotensin 2 Type 1 Reseptor Ini Ini Fungsinya Apa Dia Fungsinya Dia Juga Sama Menimbulkan Fasokonstriksi Fasokpermeability Inflamasi Ya Jadi Mekanisme Bagaimana Angiotensin 2 Ini Bisa Menimbulkan Tadi Itu Karena Dia Berikatan Dengan Angiotensin 2 Tipe 1 Reseptor Nah Berarti Salah Satu Obatnya Apa Supaya Tidak Terjadi Fasokonstriksi Supaya Tidak Terjadi Diberikan Bloker Angiotensin Reseptor Bloker Ya Contohnya Kalau Di Farmasi Namanya Ada Losartan Itu Yang Cukup Umum Nah Ini Adalah Pasien Pasien Hipertensi Yang Diobati Nah Emang Setelah Kita Bicara Mengenai Covid-19 Sempat Menjadi Pertanyaan Pemberian Obat Ini Itu Akan Menimbulkan Dampak Berbahaya Tidak Pada Pasien Pasien Yang Minum Obat Ace Inhibitors Atau Blockers Nah Disini Menjadi Satu Perdebatan Yang Menarik Bagi Dota Spesialis Jantung Dia Tentu Khawatir Kalau Pasien Yang Tidak Minum Ini Nanti Ada Apa Sama AC2 Nah Kita Tau AC2 Adalah Enzim Yang Mengkonversi Angiotensin 2 Menjadi Angiotensin 1 Sampai 7 Gitu Ada Dua Pendapat Disini Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Ada Dua Skenario Ini Adalah Virus Ini Adalah Reseptor AC2 Oke Jadi Kalau Misalnya Ini Pasien Ini Ternyata Diobati Diobati Dengan Ras Inhibitor Ras Inhibitor Berarti Dia Diobati Dengan Misalnya ACE Inhibitor Sehingga Angiotensin 1 Dihambat Dia Tidak Bisa Membuat Angiotensin 2 Atau Dihambat Blockernya Jadi Ketika Angiotensin 2 Terbentuk Dia Tidak Bisa Mengikat Dengan Reseptor Karena Ada Blocker Disini Logikanya Adalah Yang Dikuatirkan Hipotesanya Kalau Angiotensin 2 Ini Tidak Terbentuk Nanti Reseptor Reseptor Siapa AC2 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 akan Mengkompensasi Karena Angiotensin 2 Mulai Menurun Maka AC2 Akan Naik Ketika AC2 Akan Naik Jadi Banyak Ini Mengundang Virus Lebih Mudah Untuk Menginfeksi Jadi Ini Yang Dikuatirkan Kalau Misalnya Pasien-pasien Tetap Meminum Obat Ini Takutnya Nanti AC2 Akan Naik Kalau AC2 Akan Naik Berarti Virus Makin Mudah Untuk Menginfeksi Sempat Dipikirkan Seperti Itu Padahal Sebetulnya Ada Hipotesa Yang Lain Hipotesa Yang Lain Ini Mengatakan Seperti Ini Jadi Sama Konsepnya Jadi Virus Dia Akan Mengikat Dengan AC2 Nah Ketika Misalnya Ini Dihambat Ketika Pasien Ini Dia Diberikan ACE Inhibitor Atau Juga Diberikan Blocker Apa Yang Terjadi Sebenarnya Ketika Angiotensin 2 Ini Dihambat Dan Reseptornya Juga Dihambat Tidak Ada Penambahan AC2 Kompensasi Ini Sebetulnya Tidak Terjadi Karena Apa Studi Yang Mengatakan Kompensasi Ini Terjadi Itu Menjadi Studi Mencit Dan Di Manusia Belum Ada Buktinya Karena Penambahannya Memang Kalau Kita Lihat Data Aslinya Sangat Modus Tidak Begitu Banyak Juga Memang Statistik Signifikan Kalau Kita Lihat Dari Experimental Model Tapi Tidak Begitu Banyak Kenaikannya Artinya Apa Di Manusia Tidak Terjadi Tidak Ada Bukti Bahwa Individu Yang Minum Obat Ini Akan Dikompensasi Dengan Banyaknya AC2 Karena Tidak Ada Kompensasi Ini Maka Justru Ketika Angiotensin 2 Tidak Bisa Terbentuk Bahkan Ini Juga Blok Apa Namanya Reseptor Yang Juga Diblok Berarti Downstream Efek Efek Dari AC Dari Angiotensin Ini Tidak Terjadi Pasuk Konstriksi Inflamasi Tidak Terjadi Sehingga Apa Kalaupun Nanti Virus Ini Akan Infeksi Dia Tidak Akan Memberikan Dampak Yang Lebih Berat Apakah Ada Buktinya Dari Dua Hipotesa Ini Kira-kira Mana Yang Benar Jadi Kalau kita Lihat Ini Ada Dua Paper Kita Lihat Paper Amerika Jadi Paper Di Amerika Ini Melakukan Studi Pada Ribuan Orang Dari Denmark Dia Melihat Banyak Sekali Kasus Dan Dari Sebagian Pasien Yang Mendapatkan Covid Tadi Itu Ada Sekitar 4.480 Pasien Jadi Kalau kita Lihat Studinya Ada Sekitar 4.480 Pasien Dan Pasien Pasien Ini Dilihat Lagi Mana Yang Sedang Atau Pernah Mengambil ACE Inhibitor Atau Angiotensin Blocker Atau Sartan Misalnya Dibandingkan Sama-sama Pasien Hipertensi Jadi Ada Pasien Hipertensi Dalam Kohort Mereka Dari Sekitar 4.480 Lalu Mereka Lihat Kemungkinan Meninggalnya Nah Ternyata Penggunaan ACE Inhibitor Atau Blocker Tidak Ada Pengaruh Yang Signifikan Terkait Dengan COVID-19 Apalagi Dikaitkan Mortalitasnya Hampir Sama Tidak Banyak Berbeda Data Ini Menunjukkan Berarti Pada Manusia Pemberian Obat Ini Pada Pasien Hipertensif Ini Tetap Boleh Diberikan Dan Jangan Dihantikan Nah Studi Di sini Lebih Menaik Lagi Sama Konsepnya Dari Sisi Ini Adalah Apa yang Disebut Dengan Retrospective Jadi Melihat Ulang Dia Melihat Sekitar 2817 Pasien Hampir 30% Dari Mereka Memiliki Sejarah Hipertensi Nah Pasien Ini Ada yang Diberikan Obat Ada yang Tidak Ace Inhibitor Atau Diberikan Bloker Apa yang Terjadi Ternyata Kalau kita Lihat Dari Meta Analisis Orang Yang Memiliki Atau Meminum Ras Inhibitor Ace Inhibitor Atau Bloker Memiliki Risiko Justru Yang Lebih Rendah Daripada Pasien Yang Sama-sama Hipertensif Tetapi Tidak Minum Obat Nah Ini Yang Menarik Sekali Lagi Ini Retrospective Tapi Minimal Menguatkan Apa yang Tim Denmark Telah Ketahui Bahwa Pemberian Obat Pada Kasus Hipertensi Jangan Dihentikan Meskipun Dia Terkena COVID Malah Siapa Tahu Justru Bisa Mendapatkan Efek Lebih Bagus Nah Ini Adalah Kira-kira Seperti Itu Dan Ada Suatu Studi Yang Menarik Kalau Kita Lihat Terkait Dengan Apa yang Bisa Kita Lakukan Setelah Kita Mengetahui Ini Ada Satu Clinical Trial Pendekatan Menarik Jadi Kita Sudah Tahu Bahwa Virus Ini Akan Mengikat Pada AC 2 Oke Kalau Misalnya AC 2 Ini Nanti Dia Terikat Berarti Dia Akan Bisa Masuk Dan Terinternalisasi Itu Oke Nah Lalu Seorang Berpikir Begini Bagaimana Kalau Kita Rekayasa Kita Rekayasa Apa Yang Kita Rekayasa Kita Buat Soluble Soluble AC 2 Jadi AC 2 Ini Reseptor Si Virus Gitu Kan Nah Si AC 2 Ini Kita Produksi Secara Rekayasa Genetik Disuntikan Dalam Pasien Apa Yang Terjadi Nanti AC 2 Ini Akan Mengikat Dengan Virus Virus Ini Virus Tidak Bisa Membedakan AC 2 Yang Terikat Pada Sel Atau AC 2 Yang Bebas Sebenarnya Seperti Decoy Jadi Artinya Apa Artinya Si Virus Mengira Dia Sudah Bisa Menginfek Sel Sebetulnya Ini Decoy AC 2 Saja Tidak Ada Hubungan Sama Sel Nanti Kita Akan Melihat Apa Hasilnya Tapi Inilah Salah Satu Upaya Strategi Untuk Bisa Menahan Laju COVID-19 Baik Itu yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Mekanisme Hipertensi Mungkin Video Yang Lain Kita Akan Bahas Terkait Dengan Diabetes Diabetes Ini Menarik Dengan Mekanisme Yang Sedikit Berbeda Tetapi Memang Memberikan Terkena COVID-19 Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh